Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Perkenalkan, saya Rizka Anggraini Salah satu peserta intelektual muda BAC8 Nah, pada kesempatan kali ini Akan menjelaskan Riset akademik Yang akan dilakukan nantinya Yaitu tentang Profil literasi sains Siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja Padahal yang melatar belakangi Penelitian ini Ada beberapa hal Yang pertama Kita ketahui bersama bahwa Teknologi Dan pengetahuan sudah sangat Berkembang Menurut Sukaryasi dan kawan-kawan Pada tahun 2019 Dan salah satu faktor Yang mempengaruhi perkembangan Teknologi juga ilmu pengetahuan Tadi yaitu Kemampuan yang berhubungan dengan Penguasaan sains Atau biasa disebut dengan Literasi sains Itu menurut Winarti dan kawan-kawan Pada tahun 2016 Kemudian poin yang kedua Yang melatar belakangi Penelitian ini yaitu Ada yang namanya Organisasi yaitu OECD Nah dimana OECD ini Adalah organisasi yang Konsennya itu pada Perkembangan dunia pendidikan Internasional Dimana Organisasi tersebut Secara periodik Itu melakukan PISA atau tes Setiap 3 tahun sekali Termasuk di dalamnya Aspek literasi sains Peserta didik Tapi Tiap kali Indonesia Ikut hasil Yang didapatkan Kurang memuaskan Menurut Ashari Pada tahun 2015 Lalu yang terakhir Masih mengenai Hasil PISA yang tidak Memuaskan itu tadi Dimana dapat kita lihat Ini dikutip Dari Noviana Tahun 2017 Bahwasanya Hasil yang tidak Memuaskan itu Dirincikan Yaitu Ketika tahun 2000 Sampai 2012 Prestasi siswa Indonesia Dalam kompetisi Sains Internasional Mengalami penurunan Dimana Pada tahun 2009 Peringkat Indonesia Berada pada Urutan 60 Dari 65 Negara Peserta Kemudian pada Tahun 2012 Mengalami penurunan Lagi Yaitu Peringkat 64 Dari 65 Negara Peserta Kemudian pada Tahun 2016 Naik Menjadi 62 Dari 70 Negara Peserta Nah Ini Adalah Tiga Poin Yang melatar Belakangi Mengapa Penelitian Ini Arjen Untuk Dilakukan Ada pun Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini Seperti Yang Telah Dijelaskan Pada Tadi Bahwa Dari Latar Belakang Peneliti Tertarik Untuk Melakukan Pengamatan Tentang Bagaimana Profil Literasi Sains Siswa SMA Negeri Tiga Tanjung Raja Lalu Untuk Tujuan Penelitian Itu Untuk Mengetahui Bagaimana Profil Literasi Sains Siswa SMA Negeri Tiga Tanjung Raja Kemudian Manfaat Penelitian Ini Ada Beberapa Manfaat Yang Pertama Tentu Bagi Peneliti Itu Sendiri Dimana Sebuah Penelitian Ini Adalah Sebuah Kesempatan Untuk Menambah Wawasan Tentang Literasi Sains Lebih Dalam Kemudian Untuk Institusi Yaitu Penelitian Ini Adalah Sebuah Informasi Fakta Lapangan Yang Berguna Untuk Menetapkan Kebijakan Guna Menjadi Sekolah Lebih Baik Kedepannya Kemudian Yang Terakhir Nah Nantinya Dari Hasil Penelitian Ini Bisa Dilakukan Atau Dijadikan Acuan Untuk Penelitian Penelitian Selanjutnya Yang Lebih Baik Lagi Nah Ada pun Landasan Teorinya Ada Literasi Sains Dimana Literasi Sains Ini Terdiri Dari Dua Kata Literasi Dan Sains Kita Benda Dulu Untuk Literasi Bahwasannya Literasi Itu Merupakan Skill Kompetensi Yang Dimiliki Siswa Untuk Dapat Mengidentifikasi Memahami Menafsirkan Membuat Berkomunikasi Dan Berhitung Terkait Dengan Berbagai Konteks Nah Itu Menurut Unisku Dalam Bahid Dan Amrullah Pada Tahun 2020 Kemudian Bahwa Literasi Itu Tidak Hanya Tentang Aspek Pengetahuan Saja Melainkan Juga Suatu Cara Menerapkan Dan Mengambil Tindakan Menurut Yusuf Pada Tahun 2013 Jadi Makna Literasi Yang Pada Awalnya Hanya Baca Tulis Saja Berkembang Menjadi Sangat Pesat Lebih Luas Dan Kompleks Lalu Kata Literasi Sekarang Banyak Disandingkan Dengan Kata-kata Yang Lain Misalnya Literasi Komputer Literasi Media Literasi Informasi Literasi Science Yang Termasuk Dalamnya Ada Materi Energi Kemudian Untuk Science Science Itu Menurut Ashari Pada Tahun 2015 Merupakan Pengetahuan Lalu Ditambah Menurut Toharudin Dan Kawan-kawan Pada 2011 Bahwa Literasi Science Merupakan Tindakan Memahami Science Dan Mengaplikasikannya Bagi Kebutuhan Masyarakat Kemudian Menurut OECD Pada Tahun 2013 Tentang Pengertian Dari Literasi Science Nah Dimana Dia Mendefinisikan Beberapa Poin Yaitu Yang Pertama Literasi Science Itu Merupakan Pengetahuan Ilmiah Individu Dan Kemampuan Untuk Menggunakan Pengetahuan Tersebut Dalam Identifikasi Masalah Memperoleh Pengetahuan Baru Menjelaskan Fenomena Ilmiah Dan Menarik Kesimpulan Berdasarkan Bukti Yang Berhubungan Dengan Isu Science Kemudian Poin Yang Kedua Literasi Science Yaitu Memahami Karakteristik Utama Pengetahuan 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 Manusia Dan Inquiry Lalu Yang Ketiga Pekah Terhadap Bagaimana Science Dan Teknologi Membentuk Material Lingkungan Intelektual Dan Budaya Dan Yang Keempat Adanya Kemauan Untuk Terlibat Dalam Isu Dan Ide Yang Berhubungan Dengan Science Lalu Pengertian Ini Disederhanakan Oleh Toharudin Pada Tahun 2013 Dimana Literasi Science Sebagai Kemampuan Seseorang Untuk Memahami Science Mengkomunikasikan Science Berupa Lisan Ataupun Tulisan Serta Menerapkan Pengetahuan Science Dalam Memecahkan Masalah Sehingga Memiliki Sikap Dan Kepekaan Yang Tinggi Terhadap Diri Dan Lingkungannya Dalam Mengambil Keputusan Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Science Kemudian Ditambahkan Lemuzakir Dalam Marta 2013 Yang Mengatakan Bahwa Pendidikan Science Memiliki Potensi Yang Besar Dan Peranan Strategis Dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Untuk Menghadapi Era Industrialisasi Dan Globalisasi Ini Kemudian Metodologi Penelitian Dimana Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu Metode Deskritif Kuantitatif Dengan Pendekatan Surpay Dimana Metode Kuantitatif Digunakan Untuk Memperoleh Data Dan Informasi Dalam Memperoleh Data Terkait Variable Literasi Science Tersebut Peneliti Menyebarkan Angket Kemudian Waktu Dan Tempatnya Waktu Penelitian Dilakukan Pada Agustus 2022 Kemudian Tempatnya Di SMA Negeri Tiga Tanyu Raja Lalu Untuk Populasi Dan Sample Populasinya Itu Untuk Siswa SMA Negeri Tiga Tanyu Raja Kemudian Sample Penelitian Ini Mengambil Data Dari 70 Siswa Kelas 10 IPA Lalu Untuk Teknik Pengumpulan Data Yaitu Menggunakan Angket Yang Berisi Butir Soal Pilihan Ganda Tentang Literasi Science Yang Dikembangkan Oleh Erni Wati Dan Kawan-kawan Pada Tahun 2020 Jadi Berdasarkan Jawaban Siswa Nantinya Hasil Dianalisis Sehingga Didapatkan Bagaimana Profil Pemahaman Literasi Science Siswa SMA Negeri Tiga Tanyu Raja Ini Beberapa Referensi Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Jelaskan Terkait Reset Akademik Saya Rizka Anggera Ini Memohon Maaf Apabila Terdapat Banyak Kesalahan Kepada Allah Kita Sama-sama Mohon Ampun Tetap Semangat Belajarnya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh